Pertama syukur Alhamdulillah kita betik poin 3 poin di kandang lawan. Kita nempel terus papan atas semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Sebenarnya kita banyak peluang bapak pertama tapi kita kurang memaksimalkan peluang sekecil apapun itu aja. Terus kita memaksimalkan keadaan Sriwijaya sekarang, keadaan katanya ada masalah ya kita manfaatkan dari situ. Kita tekan dia terus Alhamdulillah 3 poin. Kedepannya sementara kita libur dulu, kita rest dulu, kita santai dulu tapi kita tetap fokus ke putaran kedua. Kita gak boleh lengah karena poin di atas kita sangat dekat sekali, kita harus fokus terus aja.